Penasaran hukum Akmal Zain dan Iskandar mantan kasar puluh IP Kabupaten Merangin dan Ketua POKJA Tony Irwan Jaya mengatakan kelayannya kooperatif terkait penetapan penahanan yang dilakukan Majelis Hakim yang diketuai John Eferidi. Terlebih menurutnya hal itu memang memupokan kewenangan Hakim. Hal yang sama juga disampaikan oleh penasaran hukum terdakwa Suli Handoko Ami Setia, namun dirinya menyayangkan sikap Hakim yang mengeluarkan penetapan penahanan di tengah proses pesidangan. Terlebih sejak kelayannya lah sikap kooperatif lah membalikan kerugian negara. Tapi yang kamu sayangkan adalah kita kan yang sedang diperlukan dan biasanya lebih awal kan diakhir, lebih menetapkan penahanan itu di panjang waktu. Padahal ini kan para tetap wakam perat. Apalagi yang keren saya itu kan sudah mengamalkan yang serahnya telah diterimanya. Perlu diketahui Majelis Hakim, pengadilan di Piko Jambi memerintahkan Jaksa Penuntur Umum Kejari Merangin menahan empat terdakwa kasus dugun korupsi, pengaduan seragam linmas pada Sarpu PP Merangin. Empat orang terdakwa tersebut yaitu mantan kasat Pol PP Merangin, Akmal Zen, Ketua Pokja Iskandar, Direktur CP Piko Putra Merangin, Suli Handoko, dan Ahirudin. Mantan pejabat sementara Karnit Interkam, Polsek Tabiaulu Merangin. Kempat terdakwa ditahan di lapas kelas 2A Jambi.